Oke temen, di video kali ini gue bakalan bahas kira-kira pump bitcoin yang satu ini adalah rekayasa atau bukan sih ya Jadi kemarin gue juga sempet open posisi disini ya, gue sempet open posisi short Kalau misalkan memang terjadi downtrend atau baris lanjutan untuk bitcoin temennya Itu gue persis open di BingX yang ternyata ini loss ya 75% jadinya Kalau misalkan loss gue kasih tau aja disini ada yang profit dan ada juga yang loss Jadi yang kemarin gue expect memang untuk lanjut baris ya pada bitcoin gitu ya Karena ya memang biasanya kecenderungan 70%nya Kalau misalkan kita sudah mantul seperti ini memang ada kelanjutan baris temen Ini chart yang satu ini sebenarnya gue ngeliat ada kemiripan ya, sangat amat mirip dengan yang satu ini let's say ya Dari segi pola emang agak mirip disini temen, dari sini kan kita langsung unblock lagi ke bawah seperti ini Nah kalau yang ini kan juga sama gitu ya, jadi bisa ada potensi seperti itu Cuman itu nggak terjadi gitu ya, kecenderungan 60-70%nya menurut gue nggak terjadi Ternyata hasilnya adalah breakout, jadi gue kena stop out disana ya Dan saat ini, apakah memang ini adalah beneran breakout atau bukan sih? Nah itu yang mungkin bakalan gue bahas di video kali ini Jadi kemarin kan gue sempet langsung buka posisi baru lagi, yaitu posisi short disini Dan saat ini udah running profit sekitar 25% Yang satu ini buat jangka panjang, jadi gue nggak gitu peduliin Bagi kalian yang penasaran gue open di mana, ini gue opennya di BingX Platform BingX ini menurut gue cocok banget buat pemula karena mereka ada fitur copy trade disini Jadi kalian bisa copy trader siapapun ya, kalian bisa pilih sendiri, ada juga yang dari Binance Kalian juga bisa lihat sejarah trading mereka seperti apa, apakah mereka konsisten profit atau tidak Rata-rata profit mereka selama 30 hari atau sebulan terakhir itu gimana Selama 3 bulan terakhir gimana, apakah memang konsisten atau tidak Ini semuanya kalian bisa cek di bagian copy trader profile tersebut Selain itu, copy trade ini juga menurut gue cocok banget bagi yang sibuk kerja Bagi yang nggak sempet mantengin grafik setiap saat buat trading temen-temen ya Jadi kalian bener tinggal deposit uang doang, lalu kalian tinggal follow aja gitu Nanti kalau misalkan ada posisi terbuka gitu ya, kalian akan keikutan Kalau misalkan mereka si copy trader tersebut tutup posisi, kalian juga akan keikutan Bagi temen-temen yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX ya Kalian akan mendapatkan bonus sampai 120 dolar menggunakan link khusus dari gue Kalian bisa cek linknya ada di deskripsi di bawah Link ini juga akan otomatis membuat kalian menjadi salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang gue adakan Misalkan ini adalah kompetisi di bulan Februari Dan ini adalah pemenang dari 10 referral yang menggunakan link gue Jadi ini khusus partisipan yang mendaftar menggunakan link referral gue Dan biasanya kompetisi ini nggak cuma sekali gitu ya Ini berkali-kali gue adakan Dan biasanya hadiah sekitar 7-10 juta rupiah gue bagikan secara USDT ya, secara cash Jadi jangan lupa temen-temen untuk cek langsung join BingX Linknya ada di deskripsi di bawah Jadi sebenarnya apa yang gue lihat saat ini kan persis kita mengalami koreksi ya Kita ke level 40.800 baru aja terjadi pagi ini Makanya gue juga langsung profit sampai 26% ya Dari level open gue sekitar 41.500 sekian Dan kalau misalnya kita ukur dari paling atas ke paling bawah Ternyata kenaikan kita ini udah mencapai golden ratio untuk Bitcoin termennya Yaitu golden ratio ada di level 61.8 Fibonacci ini termennya Jadi ini adalah golden ratio untuk Bitcoin yang biasanya dimana kita menemukan banyak titik support maupun resist buat Bitcoin di level 61.8 ini Dan memang ini udah terbukti dari sejarah ke sejarah termennya Udah dari ketika Bitcoin diciptakan sampai saat ini Ini berperan sangat penting level 61.8 ini Jadi kita langsung kena reject ya dari level 61.8 ini Dan ini sebenarnya masih bisa tergolong koreksi gitu Itu artinya ya memang masih bisa let's say skenario nya bisa seperti ini termennya Jadi bisa aja kita koreksi terus kita lanjut naik Dan kalau misalkan memang itu terjadi Kan kalian perhatikan disini ya Gue nge-set stop loss gue itu ada di level 43.000 termen Jadi di level 43.000 ini Kalau misalnya kita ukur ya persisnya disini ya Ini kurang lebih udah hampir mendekati 7.86 termennya Dari Fibonacci sendiri Dan menurut gue kalau misalkan Bitcoin mengalami pump sekali lagi ya Menurut gue ini bisa jadi pump asli untuk Bitcoin Menurut gue ini adalah resis terakhir yang Bitcoin itu ibaratnya harus lewatin gitu Yang ada di level 43.000 ini Itu sebabnya kenapa gue juga nyetel stop lossnya ada di sekitar 43.000 Karena kalau misalnya kita bisa mencapai 43.000 ini Menurut gue kemungkinan reversal itu sekitar 60% lah ya Kemungkinan besar udah reversal Dan ini bisa dikonfirmasi kalau misalnya kita bisa berhasil breakout di atas gambar yang gue arsit berwarna merah ini Kalau misalnya kita let's say udah ke level 44 Dikonfirmasi dengan volume yang bagus oleh Bitcoin Tanpa adanya fake out sama sekali Menurut gue ya kita langsung bisa menuju all time high terbaru temennya Ini untuk selama sebulan terakhir aja Karena memang masih ada resis banyak banget disini ya Dari beberapa bulan sebelumnya Ya menurut gue ya Kalau misalkan memang terjadi breakout pada Bitcoin Kalau misalkan temennya Kalau misalkan gue ukur ya dari resis ke support Abis itu kita ukur ke resis berikutnya Ini mungkin kalau misalkan memang terjadi breakout Bisa mengarahkan kita ke level 55 sampai 57.000 USD temennya Jadi ini berarti kalau misalnya kita bakalan breakout Maka zona terbaru ini adalah 45.000 akan menjadi support Setelah itu resis terbesar akan berada di level 57.000 Ini persis di harga sebelum kita jatuh besar-besaran di tanggal 3 Desember Ini pas banget juga ya kita ukur dari sini ke atas ini Jadi ini untuk skenario yang lebih agak jangka panjang aja temen Untuk jangka pendeknya ya Kalau misalkan kita dikonfirmasi ya Ini kemungkinan besar bakalan breakout Tetapi kalau misalkan kita malah break kembali ke bawah gitu ya Ini hanyalah bull trap gitu ya Maka potensialnya bisa aja kita retest kembali ke level 34.500 ini Atau di level 36.000 ini Untuk menyentuh higher low temennya untuk Bitcoin Karena memang ini ada trend lain yang satu lagi Yang sempet gue bicarakan berulang kali Yang ada di level 36.000-35.000 sekian Jadi maybe kita bakalan retest trend line di garis merah ini lah Ini yang lebih wajar sih termennya retest di ini Kalau ini gak kuat baru kita retest yang ada di level 33.000 Terus kalau misalkan alasan kenapa gue memasang short gitu ya disini ya Misalkan kalian nanya bisa aja ini kan adalah breakout asli gitu Bitcoin bisa aja langsung kayak udah next level 45-50 Yaitu dikarenakan memang gue masih melihat di time frame satu hari Rata-rata sebelum Bitcoin mengalami kenaikan atau pump asli Termennya biasanya dia selalu nge-hit Bollinger bawah ini Dan ini gue udah bicarakan di video yang lalu juga ya Jadi bibi bawah di time frame satu hari biasanya dia itu sentuh Termennya sebelum mencapai real pump atau pump asli Dan ini terbukti juga dari sejarah ke sejarah termennya Contohnya seperti ini sebelum dia mengalami pump yang lebih besar lagi Dia nyentuh persis di garis bibi bawah ini Yang ini juga sama termennya dia menyentuh garis bibi bawah ini Sebelum terjadi pump besar-besaran Jadi ini udah terbukti gak cuma sekali tetapi dua kali Ini terbukti tiga kali juga termennya disini juga terbukti Kita nyentuh garis bibi bawah terus kita pump lebih besar lagi Jadi sebenernya banyakan tuh terbukti gitu ya Biasanya kita selalu rata-rata menyentuh bibi bawah Sebelum kita mengalami pump yang lebih tinggi lagi Ini juga sama mengalami pump lebih tinggi Ini juga sama mengalami pump lebih tinggi Setelah dia menyentuh bibi bawah Dan yang satu ini kita belum menyentuh bibi bawah sama sekali Itu sebabnya kenapa gue bilang Memang masih ada chance untuk bitcoin kembali retrace ke area level 35-36 ribu ini Itu at least menurut pendapat gue dan alasan kenapa gue memasang short sampai saat ini Karena memang kecenderungan 60-70% Biasanya bitcoin kembali retrace bibi bawah ini Sebelum dia mengalami pump yang asli termennya Jadi kurang lebih itu aja sih Kalau menurut pendapat gue Kalau menurut kalian kayak gimana Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Tapi gue juga respect dengan apapun yang terjadi ya Gue gak akan denial gitu ya Kalau misalkan gue bakalan nunggu bibi bawah tersebut muncul Tapi kalau misalkan memang terjadi breakout ke atas level 43 ribu ini Menurut gue Gue udah ignore bibi bawah tersebut ya Menurut gue kemungkinan besar bitcoin udah bakalan bullish Dan memang itu sebabnya kenapa gue memasang salah satu posisi long gue ini Buat jangka panjang pada bitcoin Biarin dia running profit aja Kalau misalkan terjadi breakout Ya ini otomatis juga bakalan nambah Terminan mungkin bisa jadi ratusan persen juga profitnya Itu aja dari gue Semoga bisa membantu dan seperti biasa Sampai jumpa di next video Dadah Sub indo by broth3rmax